Kita mampir soto ayam Garang Asam Bangkok Ini ada di lokasi museum Ini museum Mandala Wangsit Siliwangi Jalan Lembok nomor 38 Bandung Di dalamnya saya mampir ke dalam Ini ada menu istimewa Semarangan gitu Ada lontong tahu gimba Ada kita pesen sotonya Dan lontong tahu gimba Iya Pak honoring Hai Jangan lontongılar suapan setelah dicampur kecap setelah dicampur sambal segar mantep mantep bener ini keren supaya SOP-nya makan soto memang tangan kiri harus megang krupo tempe atau apa saya nasinya pakai nasi singkong tidak pakai nasi beras tapi mantep tidak kaleng-kaleng kalau sotonya sudah keren banget sahabat kita pengen nyobain lontong tahu gimbal ini memang versi semarangan lontong tahu gimbal disukur tahu gimbal karena ada telurnya goreng itu mau dari kolnya kopinya yang sudah tahunya sambalnya ada kacang merahnya goreng lengkap sudah ini kita cicipi sensasi lontong tahu gimbal raja gan timurnya terasa kolnya fresh ini lontongnya dipotong ada tebek goreng potongannya sambal kacangnya medok banget ini mantep bener terima kasih Terima kasih. Mantap. Ini udah berapa lama, Bu, ya? 8 tahun. 8 tahun dari tahun berapa? 8 tahun dari tahun 2015, ya? 2015, ya? Di sini menu andalannya apa, Bu? Garang asem, nasi soto, terus lumpia, tau bakso, bebet gongso, ikan mangut. Ikan mangut, ya? Kalau... Kemarangan? Iya. Kan semarang, jadi ini tuh kira-kira nih, Bu, sehari itu bisa berapa porsi, gitu? Untuk apa? Kan menunya banyak. Menunya banyak. Nggak, maksudnya omzetnya. Omzetnya. Kan abis COVID kan kemarin, jadi mulai baru pada bangkit lagi nih. COVID juga nggak ngaruh sih, Alhamdulillah. Malah tambah cabang. Malah tambah cabang. Malah cabang? Ini cabang yang di Bandung? Yang pusatnya. Pusat yang di Bandung. Cabangnya ada di Kiara Condong, ada di Hotel Sabang, ada di Cimahi, Jalan Gatot Suburlo nomor 1, ada yang di Lembang, Jalan Grand Hotel nomor 17. Tapi masakan masakan tempe-tempe. Masakan masakan semarang kita coba dengan tempe-nya dulu. Kungusannya, ini satu biji, satu tempe gitu. Tapi rasanya pes. mohon maaf, banyak tempe yang kenapa agak asam kurang enak karena ada pembuat-pembuat tempe dicampur dengan tau gu kebosnya itu supaya apa tapi rasanya jadi asam ini enak banget mantep pokoknya semarang banget saudara-saudara saya yang di Bandung, AS Semarang kangen-kangenat, jangan lupa jatah di sini lokasinya di Museum Mandala Wangsit Silibang di Bandung, AS Semarang di Bandung, AS Semarang